Untuk sahabatku, berjumpa lagi di channel DNGJS Kali ini saya akan kasih tau untuk sahabatku Bagaimana sih cara melihat email itu sudah dibaca atau belum ya Di hp android sahabat ya Jadi sahabatku bisa melakukannya hanya dengan di hp android sahabat saja Jadi saya akan kasih tau untuk sahabatku Untuk cara melihatnya email kita sudah dibaca atau belum itu seperti ini sahabatku Sahabatku tinggal buka saja gmail ya seperti ini Nah setelah seperti ini sahabatku seperti biasa membuat pesannya Ini saya sentuhkan, sahabatku klik saja yang titik 3 paling kiri kita klik Nah ini kan ada tulisannya tergerim kita klik Nah saya sudah mencontohkan email ke seseorang sahabatku ya Bila sahabat sudah mengirim email, sahabatku tinggal di klik saja disini Nah kalau sudah tulisannya seperti ini biasanya sudah terkirim sahabatku Kecuali kalau tulisannya mungkin Oke sahabatku ya disini ya terkadang akan ada laporannya sahabatku Kalau email kita itu tidak terkirim sampai sana ya Jadi sahabatku tinggal klik saja seperti ini Nah bila tampilannya sudah seperti ini Jadi punya sahabat itu sebenarnya sudah terkirim Jadi sahabat tidak usah bingung, tidak usah pusing gitu Kok tidak dibalas? Mungkin orang tersebut lagi sibuk sahabatku ya Saya sarankan untuk sahabatku mungkin yang mengirim suatu email ya Bisa diulangi terus sahabatku Misalkan 2 hari sekali atau sehari sekali ya Atau 3 hari sekali diulangi ya Beberapa email supaya dia membalas Siapa tahu yang email dia itu banyak banget sahabatku ya kan Ya kan banyak banget yang email dia itu banyak banget Jadi untuk emailnya sahabatku itu tidak sempat dia baca Jadi saya sarankan sahabat itu kalau email bisa diulangi berkali-kali saja sahabatku Misalnya penting ya Jadi sahabatku tidak usah bingung cari aplikasi ini, 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 ini Yang tidak akan ada hasilnya Sebenarnya kalau sudah masuk, diterkirim Yaitu sudah pasti akan terkirim di sana Dan pastipun sudah dipaca sahabatku Kalau pun tidak dipaca, dibaca Biasanya akan terkirim itu akan masuk di kota keluar sahabatku ya Nah ini sahabatku Akan masuk di sini Bakal ada laporan biasanya 7 hari ya Kalau orang bisa pernah Terus ada notifnya ya Kalau email Anda tidak terkirim Atau email tersebut sudah non-aktif ya Jadi untuk sahabatku tidak usah bingung ya Yang penting kalau sudah terkirim Seperti ini Sahabatku bisa ditunggu saja ya Atau diulangi Bisa tahu Itu sahabat sudah dibalas Semua sahabat kurang mengecek ya Jadi untuk mengecek email masuk itu Terkadang Sana sini, sana sini sahabatku Sahabatku bisa buka seseng yang namanya penting ya Nah kan sini ada tulisannya penting Terus ada tulisannya semua Untuk sahabatku tinggal dicari saja Apakah dia sudah membalas ya Ada juga utama ya Siapa tahu masuk di sela-sela ini sahabatku Atau di update ya Siapa tahu yang sahabat email itu sebenarnya sudah balas lama Cuma dia masuk di bagian kotak masuk Yang tidak di semua kotak masuk Siapa tahu biasanya di penting sahabatku Seperti ini ya Jadi sahabatku bisa mengeceknya satu persatu ini ya Nah begitu sahabatku Jadi tidak usah pakai yang anak-anak yang itu mungkin Tidak akurat sahabatku ya Jadi saran saya bisa diulangi Berkali-kali saja sahabatku Mungkin orang tersebut memang sibuk Banyak yang email Begitu sahabatku Jadi begitu saja untuk sahabatku Tips kali ini Semoga membantu Cukup sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya